Ada cucu lahir mikro prematur 5,5 bulan sebesar ini bayi, beratnya 800 gram. Dan siapa yang fana dengan Allah, pasti ia lupa dari segala sesuatu. Kali ini 174 dulu. Jadi nikmat terbesar yang tidak ada tandingannya dalam hidup ini adalah nikmat yakin kepada Allah. Karena kalau orang sudah yakin sekali kepada Allah, maka dia akan bebas dari berharap kepada selain Allah. Selama ini penderitaan kita itu adalah kita berharap, bersandar, bergantung kepada selain Allah. Semakin kita berharap dari selain Allah, pasti semakin tidak bahagia. Dua, dan takut. Semakin kita takut kepada selain Allah, semakin tertekan. Bagi orang yang sudah mengenal Allah dengan baik, yakin kepada Allah, seperti sekarang ini, dia yakin sekali bahwa semua yang ada ini adalah ciptaan Allah. Semua yang ada ini adalah milik Allah. Semua yang ada digenggam, dikuasai oleh Allah. Tidak ada nikmat yang bisa sampai kepada kita sekecil apapun tanpa izin pemiliknya. Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada musibah yang bisa menimpa kepada kita, walau jatuh sehelai janggut pun tanpa izin Allah. Dialah pemilik segala galanya, penguasa segala galanya, penentu segala galanya. Dialah Allah yang maha dekat, maha melihat, maha mendengar, maha tahu, maha menguasai segala sesuatu. Maka orang yang yakin kepada Allah, yang paling sulit dalam hidup ini lupa kepada Allah. Kenapa? Karena semua yang dilihat, pasti ciptaan Allah. Lihat, pohon ciptaan Allah. Pohon bertasbih kepada Allah. Dihembus angin, angin ciptaan Allah. Angin bertasbih kepada Allah. Mendengar berita COVID, virus pasti makhluk ciptaan Allah. Virus bertasbih kepada Allah. Virus tidak bisa memberikan mudarat tanpa izin Allah. Virus tidak bisa mematikan siapapun, kecuali orang yang ditetapkan kematiannya oleh Allah. Syariatnya dicabutnya oleh malaikat atas perintah Allah. Dan boleh jadi syariat sakitnya lewat COVID. Tapi bukan COVID yang mematikan. Rejeki sekarang sulit demi Allah. Rejeki itu milik Allah seluruhnya. Allah yang membagi, Allah yang menahan, Allah yang mengambil. Masya Allah. Diberi tidak ujub, diambil tidak sakit hati. Oleh karena itulah, orang yang yakin kepada Allah ketika dia lihat anak, pasti yang diingat Allah. Alhamdulillah, ada cucu lahir mikro prematur, lima setengah bulan sebesar ini bayi. Beratnya 800 gram, kurang dari satu kilo. Semuanya hampir belum jadi, belum sempurna. Alhamdulillah, sekarang sudah satu tahun, empat bulan. Sudah bisa berdiri, sudah bisa makan, padahal sebelumnya bernafas saja belum paham. Hanya seperempatnya kemampuan nafasnya. Masya Allah. Mata melihat bayi, hati ingat. Siapa yang menciptakan? Selain Allah. Bagaimana ada bulu mata lentik? Allah yang menciptakan. Bagaimana bisa menyebut Allah Akbar? Allah Akbar. Siapa yang membuat bisa mendengar? Allah. Bagaimana gigi tumbuh dari gusi? Siapa yang bisa menumbuhkannya? Allah. Oleh karena itu, orang yang yakin ke Allah, mata keciptaan, hati kepenciptaan. Dan itu nikmat hadir. Karir. Banyak yang cemas dengan karir. Demi Allah. Allah yang memberikan jabatan, kekuasaan, kedudukan kepada siapa yang dia kehendaki. Allah yang ambil. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki. Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Biadikal khair. Di tangan Allah lah segala kebajikan. Inna ka'ala kulli syai'in khadir. Sesungguhnya Allah. Maha kuasa atas segala galanya. Lihat jabatan apapun, bangkat apa, pasti ingat Allah. Allah yang menentu. Tidak ada iri, tidak ada dengki. Yang ada adalah bersyukur kalau dia diberi, bersabar tidak diberi, ridok kalau diambil. Lihat orang lain, ikut bahagia dengan apa yang Allah berikan. Ikut prihatin dengan ujian yang ditimpahkan. Jauh hidup ini lebih tenang. Jauh hidup ini lebih tenang.